Adidas sedang pulih dari putusnya hubungan dengan Kanye West. Rasa sepakan harga Jerman tersebut berpisah dengan rapper setelah ia membuat komentar atas smith yang menyebabkan penurunan penjualan besar dari listrik Rizzi miliknya. Namun, pada hari Rabu, perusahaan tersebut mengatakan pendapatannya senang membaik. Mereka memperkirakan peningkatan hampir dua kali lipat dalam laba operasional menjadi lebih dari 542 juta dolar tahun ini. Perusahaan tersebut juga memberikan pengumuman preliminer yang tidak terjatol dari angka tahun lalu. Labah operasional pada 2003 mencapai sekitar 290 juta dolar. Hal tersebut kurang dari separuh dari angka tahun sebelumnya, tetapi jauh lebih baik daripada kerugian 38 juta dolar yang sebelumnya diprediksi. CEO baru, Jorn Golden, yang menjabat sejak awal tahun lalu, telah berusaha untuk melakukan perubahan. Putusnya hubungan dengan Kanye meninggalkan Adidas dengan tumpukan sepatu yang tidak dapat terjual senilai sekitar 1,3 miliar dolar. Namun, labah kawaran keempat dibantu oleh putusan untuk tidak sepenuhnya menulis off-stock tersebut. Sebaliknya, Adidas akan menjual sepatu tersebut dengan harga modal, mendapatkan kembali ratusan juta dolar. Benteng tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran benteng tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi in office atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan pospat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng tani, solusinya. Bersama, 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 B